Selain daripada alat bukti, harus majelis hakim telah yakin betul-betul ada sebuah tindak pidana tersebut. Dan ini yang mencoba majelis hakim terus gali, terus dalami, karena skenario-nya ini sangat luar biasa. Jangan sampai majelis hakim ketika memutuskan, itu dibantah oleh para terdakwa ini bahwa tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan di persidangan. Nanti putusannya bisa dibebaskan atau bagaimana. Ini harus betul-betul hati-hati. Selain menjadi domain publik, ini adalah prosesi bersih-bersih daripada kepolisian. Itu yang utama. Lalu marwah peradilan di negara kita ini sedang dipertaruhkan dengan adanya perkara ini. Jangan sampai tuduhan-tuduhan liar terhadap hukum kita yang melenceng ke kanan ke kiri itu terbukti misalnya dengan perkara ini tiba-tiba dibebaskan misalnya. Kan seperti itu. Masyarakat kan butuh sebuah keadilan terhadap sebuah perkara. Apakah hukum ini akan adil? Equality before the law untuk semua masyarakat Indonesia? Atau justru hanya di kalangan menengah ke bawah mungkin ketika kalangan atas itu ada diskresi, ada kebijakan lain mungkin kan seperti itu. Jangan sampai masyarakat beranggapan seperti itu.